Intro Halo guys, selamat datang di channel NHIS, pusatnya berita otomotif lokal dan internasional. Intro Penggemar produk roda 4 Suzuki siap-siap, dapet kejutan ya, 1 atau 2 tahun ke depan ini. Pasalnya pemberikan tersebut sekarang, udah mulai produksi untuk salah satu mobil terbarunya yaitu Suzuki R3 Hybrid. Sebenarnya untuk R3 sendiri, model mild hybrid dengan mesin diesel udah pernah meluncur pada tahun 2017 lalu ya. Tapi sayangnya berhenti setahun setelahnya karena performa penjualan yang gak sesuai dengan harapan. Lalu kira-kira untuk model yang baru ini bakal kayak gimana ya bocoran spesifikasinya? Tonton videonya sampai akhir ya, dan temukan jawabannya. Berikut harganya makin murah, Suzuki R3 Hybrid mulai diproduksi di Indonesia, versi dari NHIS. Keterangan eksklusif pihak Suzuki terkait rencana peluncuran mobil hybrid di Indonesia. Auto dapet hilal dan no wacana, presiden komisaris Indomobil sukses internasional yaitu Subronto Laras, secara gambelang jelasin dan kasih sinyal nih, kalau produksi Suzuki R3 serta XL7 berteknologi hybrid mulai berjalan di Indonesia guys. Menurut Subronto, Suzuki udah 100% siap buat ikut ambil peran dalam industri otomotif nasional yang sekarang lagi berubah dinamis ke arah kendaraan elektrifikasi. MPV dan low SUV dengan suntikan teknologi ramah lingkungan ini diketahui merupakan buah investasi baru Suzuki senilai 1,2 triliun rupiah di Indonesia. Komitmen Suzuki ini sebelumnya juga sempat diumumin ya oleh Menteri Perindustrian yaitu Agus Gumiwang. Tapi bedanya waktu itu disampaikan kalau produksi R3 hybrid ini bakal dimulai tahun ini, sedangkan versi XL7 baru dimulai 1 tahun setelahnya. Selain itu, Presiden Komisari Suzuki juga nyebutin kalau pihaknya menyuntik teknologi hybrid pada kedua model itu bukan perkara sulit, sebab dari sisi platform keduanya gak punya perbedaan yang signifikan. Sementara itu guys, untuk teknologinya juga dijelasin gak bakal sama kayak yang digunain R3 hybrid di tahun 2017 ya. Pasalnya Suzuki bakal kasih usungan mesin bensin dan bukan diesel, di luar dari itu sayangnya Suzuki gak kasih keterangan apapun nih soal rincian teknologi hybrid yang bakal diterapin ke varian R3 ini. Ya gak apa-apa sih, bikin penasaran sekaligus excited, yang penting udah dapet kepastian produksinya ya guys ya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekilas tentang R3 diesel hybrid yang pernah eksis di Indonesia. Kayak yang udah disebutin tadi ya, Suzuki sebelumnya udah sempat menjual R3 bermesin diesel dengan konsep mild hybrid pada tahun 2017 guys. Namun penjualan mobil ini terbilang singkat karena dihentiin pada April 2018 setelah generasi kedua R3 meluncur di Indonesia. Singkat aja, saat itu R3 mild hybrid mengadopsi teknologi bernama Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS dengan sistem kerja energi listrik yang membantu kerja mesin. Sistem ini gak bikin mobil bekerja hanya dengan energi listrik ya, melainkan mesti bekerja sama dengan mesin diesel. Selain itu, SHVS juga punya komponen bernama Integrated Starter Generator atau ISG yang perannya gantiin alternator konvensional. ISG berfungsi seperti motor listrik yang mendukung kerja mesin untuk meningkatin efisiensi konsumsi bahan bakar. Lebih menariknya lagi, SHVS juga dilengkapin baterai lithium ion yang dirancang untuk menyimpan energi listrik dari ISG. Namun, untuk R3 diesel di Indonesia, penyimpanannya dilakukan pada aki. Selebihnya, energi itu bakal dipakai kalau dibutuhin buat tambahan tenaga ya guys ya. Mobil hybrid Suzuki lebih cocok daripada EV. Kalau sedikit menganalisis ya, sebenarnya model hybrid emang lebih cocok sih di aplikasiin ke Indonesia guys ketimbang Suzuki nawarin BEV atau mobil listrik berbasis baterai. Sebab sejumlah mobil hybrid dengan sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS udah lama beredar di India dan cukup sukses di sana. Dengan fitur ISG atau Integrated Smart Generator tadi, peluang Suzuki merebut hati banyak calon konsumen semakin besar. Komponen ini nantinya bakal berfungsi ganda bagi kinerja mobil secara keseluruhan. Pada saat pengemudi melakukan deselerasi atau mengeram, maka akan mengisi daya listrik ke aki. Sementara saat pedal gas ditekan untuk akselerasi, daya listrik dari aki bakal diubah jadi daya tambahan tenaga mesin. Kemudian mobil ini juga punya fitur idling stop system yang memungkinkan mesin berhenti bekerja waktu mobil berhenti dan menginjak pedal rem di waktu tertentu, misalnya pas lagi di lampu merah. Dan saat mesinnya mati, kinerja AC dan komponen elektrika lain juga bakal dipasok daya dari aki guys. Terakhir, sayangnya, menyoal harga emang belum bisa diprediksi atau dikira-kira sama sekali ya? Yang jelas kita nantikan aja update lebih lanjut dari Suzuki-nya langsung guys. Siapa yang udah gak sabar banget dengan perilisan Suzuki R3 Hybrid di tanah air? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel NHS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.